Bagaimana kira-kira investor tidak hanya domestik tapi asing juga menilai netralitas ini berdampak terhadap ketidakpastian atau kepastian yang ada di ekonomi di suatu negara? Kalau misalnya dari awal memang Pak Jokowi, let's say, mendorsi ini ataupun dia netral, itu dampaknya untuk ekonomi seperti apa Pak? Dan seharusnya Presiden seperti apa? Iya kalau kita lihat dari konteks demokrasi, tentu saja demokrasi itu memang relatifnya kuat sekali ya dengan investasi begitu. Investor-investor itu juga melihat selain sisi potensi ekonomi kita yang besar tapi juga aspek governance begitu. Nah dari governance itu apalagi kalau kita mau mengundang investornya adalah negara-negara maju ya yang mereka, apa istilahnya ya demokrasinya sudah matang begitu. Itu tentu aspek governance itu harus jaga. Salah satunya ya aspek netralitas dari penyelenggara negara ya, dari si pemerintah lah bilang gitu. Nah sehingga saya rasa memang itu sangat penting begitu dan akan menjadi modal begitu. Kalau pemilu kita ini nanti kita bisa laksanakan dengan ya quote and quote Presiden tidak cawe-cawe ya begitu. Itu akan sangat membantu nanti tingkat kredibilitas kita bahkan bisa mungkin untuk memberikan optimisme yang lebih tinggi lagi gitu. Terhadap upaya-upaya atau katakanlah target-target yang sudah disampaikan oleh para paslon itu begitu. Nah tapi memang kan ya kalau saya melihat ya para akademisi ini yang katakanlah quote and quote protes begitu ya dengan cara mereka. Ya ini menurut saya memang akumulasi begitu. Karena ada beberapa oke tadi soal sisi politiknya mungkin sudah dibahas oleh Pak Surya ya. Tapi kemudian juga dari sisi ekonomi misalkan anggaran ya itu sudah terlihat sekali begitu. Walaupun Presiden menyatakan tidak ikut atau katakanlah benar-benar netral. Tapi memang pada faktanya misalkan soal impor beras begitu yang pada akhirnya kemudian bansosnya dipercepat. Kalau kita lihat data BPS sebetulnya kebutuhan impor kita itu tidak sampai 2 juta ton begitu. Karena penurunan beras karena dampak El Nino itu hanya sekitar 2 persenan setelah di ini ya data-data BPS mengambarkan itu. Artinya kebutuhan beras yang bisa diimpor sebetulnya bahkan juga di bawah 1 juta ton. Tapi kebutuhannya terlalu banyak sehingga itu kan akhirnya ya kalau profesor itu kan melihat data ya. Jadi mereka juga ini digunakan untuk apa kira-kira kan gitu. Dan ternyata jawabannya seperti ini. Karena perilaku kita sebelum-sebelumnya ketika menyalurkan bansos juga tidak sangat deket-deket awal tahun kayak gini. Kalau kita bicara dari data ekonomi sebetulnya bansos itu sangat kita perlukan nanti di bulan Maret dan April. Kenapa? Ada puasa dan ada lebaran. Orang butuh duit ya dan butuh makanan juga begitu. Di situ sebetulnya lebih diperlukan. Tapi kan kemudian kita tahu ini polanya ditarik ke depan ya karena ada El Nino. Sebetulnya kan logika ini yang kemudian memberikan apa ya istilahnya ada yang menurut mereka mungkin juga tidak pas. Itu kalau saya baca dari pernyataan sikapnya ya dari beberapa kampus secara eksplisit menyatakan soal memang soal bansos itu. Karena mungkin itu adalah bahasa yang mudah diterima. Untuk tidak hanya untuk kalangan kampus tapi juga untuk masyarakat secara umum gitu. Hal lainnya sekali lagi menurut saya netralitas ini menjadi penting ya terlepas nanti satu putaran, dua putaran. Tetap aspek netralitas ini akan menjadi salah satu modal kuat kita untuk bisa membuat ke depan ekonomi kita lebih baik. Jadi netralitas itu sama dengan demokrasi, demokrasi sama dengan investasi yang akan lebih baik untuk negara kita. Saya rasa iya ya selain aman harus netral juga. Pak, tapi analisa Anda mengenai capaian-capaian ekonomi selama beberapa tahun terakhir lah ini ya Pak di Presiden Jokowi ini. PNDB itu masih rata-rata di atas 5 persen. Surplus perdagangan ini sudah 44 bulan nih ya kalau tidak salah ya dari raca perdagangan net export related tuh makro ekonomi yang masih cukup volatile gitu ya Pak ya. Invasi di 3 persen gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga lihat makronya bagus, rata mikronya tidak seperti itu. Nah PR-PRnya seperti apa Pak untuk siapapun yang akan melanjutkan nanti? Iya kalau dari sisi ekonomi tentu melihat kata-kata bagus tadi menjadi relatif. Kenapa? Karena ya antara yang dijanjikan dengan realitas begitu ya. Oke kita sekarang 2023 misalkan ya itu data terbaru tumbuhnya 5,05 persen. Tapi sebetulnya kan yang mau kita capai itu 5,3 persen. Artinya ini juga belum tercapai kan begitu. Terus kemudian terutama yang mungkin ada yang mengangkat isu ketimbangan. Ketimbangan kita meningkat sebetulnya ya. Sekarang angkanya 0,388 ya. Bahkan di perkotaan itu ya semakin tinggi ya 0,40 begitu. Jadi itu gambaran-gambaran yang mungkin juga katakanlah tadi menjadi relatif kan gitu ya. Walaupun beberapa indikator makro memang menguat. Seperti misalkan kita bicara yang lainnya misalkan inflasi. Inflasi kita bisa kita turunkan di bawah 3 persen. Tapi sebetulnya kalau dibedah lagi inflasi pangan itu tinggi. Bahkan meningkat di tahun ini beras itu naik di atas 20 persen. Artinya ya ini kan angka-angka agregatif ini ya secara umum oke. Sebagai sebuah indikator ekonomi ya. Tapi sepertinya kita juga harus melihat lebih jauh. Seperti janji-janji capres tadi harus melihat lebih jauh. Caranya bagaimana gitu. Bukan hanya yang ada di permukaan tadi begitu. Terima kasih.